Akibat nantangin fans Indonesia dikira bakal dikit, website penjualan tiket sampai error di luar prediksi fans Garuda akan merahkan Stadion Arab. Laga kualifikasi Piala Dunia tinggal menghitung hari lagi, dan skuad Timnas Indonesia saat ini sudah diumumkan oleh PSSI di laman resmi mereka. Beberapa nama pemain seperti Sayuri Bersaudara, yang dikatakan akan dipanggil sepertinya dicoret oleh STY dan digantikan pemain lain. Dan saat ini para pemain sudah sangat siap menyambut laga perdana ini, meski cukup sulit menang. Namun mereka tetap optimis bisa menahan laju kemburan Arab Saudi yang saat ini dilatih oleh Mancini. Meski bermain di Arab Saudi, para penggawa Indonesia tak gentar, karena mereka tahu akan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para Ultra serta Lagrange di Stadion. Apalagi fans kita ada di mana-mana, sebagai contoh saat bermain di Qatar, supporter kita mampu mendominasi jumlah tribun penonton saat melawan negara-negara besar lainnya. Uniknya, Arab tak seperti negara lain yang membatasi fans Garuda hadir, justru Arab memberikan tiket sangat murah untuk fans Indonesia. Dalam pengumuman resmi mereka, SAF menyediakan tiket khusus Timnas Indonesia yang dijual dalam tiga kategori, dengan jumlah terbatas di situb Webot. Pertama, gol seharga 500 rial atau setara dengan 2 juta. Kategori gol kemungkinan berada di tribun VIP, sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk Partai Arab Saudi berhadapan dengan Timnas Indonesia. Selain gol, kategori empat belakang gawang selatan King Amtual Sports City Stadium juga dijual untuk mendukung Timnas Indonesia seharga Rp10 atau Rp41.000. Satu kategori lagi yang juga diperuntukkan untuk fans Timnas Indonesia adalah kategori tiga, yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Amtual Sports City Stadium dengan harga Rp15 atau Rp62.000. Meski awalnya negara Arab mengira tiket ini tak akan terjual sepenuhnya karena mahalnya akomodasi ke Arab Saudi, ternyata anggapan mereka salah besar. Karena hal itulah, mereka mencoba mengejek para supporter Timnas dengan memberikan harga tiket yang sangat murah. Karena pemerintah Arab yakin tak akan banyak supporter Timnas Indonesia yang akan datang ke Arab Saudi pada akhirnya. Namun apa yang dilakukan Arab ini salah besar, sebab supporter Timnas Indonesia saat ini sudah banyak yang bekerja di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, saat ini para warga negara Indonesia sudah tersebar di seluruh pelosok dunia. Sebagai contoh saat Piala Asia di Qatar lalu, banyak simpatisan yang datang ke stadion untuk mendukung Indonesia. Dan dengan harga tiket hanya Rp66.000 saja saat ini, hasilnya tiket LUDAS terjual karena banyak WNI yang ada di Arab dan bersiap untuk mendukung Rizky Rido serta kolega. Dan hal ini membuat Federasi Arab ketakutan, sebab mereka tak memperhitungkan supporter yang ada di luar Indonesia ternyata sebanyak ini. Padahal mereka sudah menghitung secara seksama bahwa perjalanan Arab Indonesia setidaknya bisa menghabiskan biaya Rp15.000.000 lebih. Karena hal itulah mereka cukup santai dan mengeluarkan aturan asal-asalan karena yakin tak akan ada pendukung Indonesia yang akan datang. Dan saat ini mereka salah menantang Kultras Garuda. Mancini bahkan tak habis pikir dengan apa yang dilakukan Federasi Arab. Ini adalah kesalahan fatal karena saya melihat sendiri saat piala Asia lalu, kekuatan timnas Indonesia didapatkan berkat dukungan dari supporter fanatik mereka di tribun penonton. Ucap Mancini kepada media. Terima kasih telah menonton! Dan dengan ini bisa dipastikan bahwa saat laga tandang nanti, para supporter Indonesia akan memerahkan stadion yang akan menjadi venue pertandingan antara Arab Saudi melawan Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton